Hai, ketemu lagi di channel aku Maria Kali ini di video aku mau nge-swatch Ini adalah salah satu yang kemarin udah banyak banget kalian request Tiba-tiba kalian nge-dm ataupun komen-komen di channel youtube aku Kalau Maybelline baru aja mengeluarkan Super Stay Vinyl Ink yang limited edition-nya Sebenarnya untuk seris limited edition ini tuh ada beberapa shade varian warna yang dikeluarkan ya, tapi sebagian udah shade lama dan ada 2 shade varian warna baru Yang bakal aku review di video aku kali ini buat kalian yang mungkin udah penasaran banget nungguin reviewnya Pastinya pertama untuk klik tombol like-nya dulu Karena like diri kalian sangat bermanfaat berfaedah yang lebih yang kalian kira Dan aku akan tambah bersemangat ini buat video Kalo kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Seperti biasa sekarang aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang sebenarnya tuh ini gak beda jauh dengan yang lama ya Terus sama dengan versi lama Pastinya begitu dateng dia ada kayak lapisan plastiknya gitu Yang disini ada beberapa keterangan-keterangan nih Seperti nama produknya Klaim produk, Neto Udah gitu cara pengaplikasian Dan pastinya adalah detail ingredients Kalo kalian penasaran untuk komposisinya apa-apa aja Udah gitu untuk produknya Maybelline gak usah dipertanyakan lagi ya Karena dia udah ada official store di Indonesia lama Pastinya kalo sudah masuk Indonesia ini sudah Bepom ya Jadi aman buat kita pakai Dan setelah dibuka plastiknya tinggal seperti ini aja Sebenernya dari segi packagingnya Masih sama dengan yang versi lama ya Kayak ada tulisan vinyl yang menonjol gitu Warna full glossy Tapi bedanya disitu dia kayak ada warna rainbow yang seperti ini Bulat-bulat aku akan kasih tunjuk detailnya aja Yang sebenernya tuh cuma ada 2 varian aja Karena kebetulan kemarin Aku juga beli series limited edition Dengan shade warna yang lainnya Seperti 15 Peachy, 65 Sauchi Dan 30 Unreveiled Karena memang 3 warna ini juga favorit aku Udah mau habis Jadi disitu keliatan di setiap shadenya tuh gak beda-beda Rainbownya dikategorikan 2 varian aja Untuk lebih detail kalian bisa langsung lihat disitu Dan di bagian bawahnya sama dengan yang versi lama ya Dia ada nama shadenya Dan juga expired date sampai di tahun 2026 Yuk sekarang tanpa berbahasa basi lagi Aku akan swatch untuk 2 shade warna baru Dari Maybelline Superstay Vinyl Ink Aku akan mulai dari shade warna yang 80 Essentric Kalau aku lihat nih dari warnanya Dia kayak lebih warna-warna pink Tapi ada percampuran dengan pinkisnya Dan waktu aku buka dari segi aplikator Ini masih sama juga ya dengan yang versi lama Jadi ada sisi miringnya Udah gitu ujungnya lumayan lancip Jadi akan nyaman aja nanti waktu dipakai mengaplikasikan di bibir Seperti biasa sebelum aku pakai Selalu aku shake-shake dulu Sesuai dengan ketentuannya minimal sekitar 5 detik ya Biar formulasinya bener-bener nyatu Selanjutnya langsung akan aku pakai aja di bibir Ini aku sudah zoom Satu kali swipe Wow ini sih coveragenya masih sama dengan yang biasanya Kayak langsung nutup banget Tapi disini kayak warna-warna pinkis kemerahnya lebih ke cool tone ya Jadi agak terang tapi nggak yang neon gitu sih Untuk finishnya pastinya dia glossy lip yang kelihatan melembabkan bibir Dan untuk warna yang seperti ini Kayaknya aku belum pernah punya Karena cukup unik nih perpaduan pinkis merahnya tuh Hampir kayak pinkis magenta Tapi menurut aku kayak lebih versi softnya Jadi nggak bener-bener bold juga Kayak gini ya hasilnya di shade 80 Eccentric Dipakai di bibir aku Sebenernya untuk jenis warna yang seperti ini Kalau aku lihat tuh langsung ngebuat makeup kelihatan fresh ya Tapi memang aku sendiri sebagai pecinta warna-warna nude natural Kayak kurang pede gitu Kalau ini dipakai sehari-hari Tapi bisa dijadikan referensi nih Kalau kalian lagi cari warna merah yang nggak terlalu gonjreng Ataupun terlalu gelap Karena menurut aku Ada percampuran pinkisnya tuh yang ngebuat Seolah-olah masih kelihatan soft Ada yang udah punya belum Untuk shade yang 80 ini Coba komen-komen Hasilnya kayak gimana sih di bibir kalian Dan warna kedua yang bakal aku swatch Ini namanya adalah 70 Moody Kalau dilihat dari warnanya Waktu di swipe di tangan aku ya Dia kayak warna-warna coklat Percampuran ungu keabuhan gitu Wow cukup menarik juga nih Kayaknya untuk dua warna ini Memang arahnya lebih ke warna-warna cool tone ya Langsung aja akan aku pakai di bibir aku Beberapa kali swipe Membeliin Super Sevinil ini Nggak usah diragukan ya Coverage-nya pasti bagus So pastinya ini akan cocok ya Buat kalian yang punya tipe bibir gelap Atau pinggirannya gelap Karena nutup banget sih Oke di warna yang 70 Moody Di aku sih sebenernya Memang agak kurang fresh Tapi nggak membuat muka kusam juga Karena untuk coklatnya tuh nggak terlalu gelap Walaupun dia jenis coklat yang cool tone ya Dan sepertinya ini Aku baru punya sih warna seperti ini Kayak coklat yang agak abu Keungguan Mungkin kalian bakal penasaran ya Kalau dibandingkan dengan yang 120 Pansi Kayak gimana Karena dia juga Super Stevinil ink yang kecoklatan Aku langsung akan swatch aja Kalian bisa lihat disitu Perbandingannya untuk yang Pansi tuh Dia kayak lebih coklat di warm tone Dan warnanya juga lebih soft ya Kayak lebih nude gitu Sedangkan untuk yang 70 Moody Ini lebih ke coklat-coklat cool tone Karena ada keabuan dan ungunya Buat kalian yang punya tipe skin tone kayak aku Yang lebih ke medium ke light Itu menurut aku masih bisa cocok ya Pake di shade 70 ini Apalagi kalo kalian cool tone kayak yang lebih putih dari aku Fair skin Aku rasa juga akan oke Oke itu tadi untuk swatches Dua shade varian warna Dari Maybelline Super Stevinil ink limited edition Yang barunya Kira-kira ada di dua warna ini Mana nih warna inciran kalian Coba komen-komen di bawah Kalo aku sendiri sih Sebenernya untuk dua shade warna ini Masih bisa cocok ya Di tipe skin tone aku Tapi kalo harus milih banget Sepertinya aku lebih cenderung ke 70 Moody Karena warna coklatnya Memang aku belum pernah punya Disini dia kayak coklat-coklat cool tone Yang masih oke lah ya Karena gak terlalu gelap juga Dan operasi untuk dua shade warna barunya ini Masih sama dengan yang versi lama Super Stevinil ink ya Yang dari segi teksturnya Aku suka karena dia juga masih lembab Untuk matte nya Finish glossy Tapi pastinya nih Kalo aku cium di tangan aku Yes, dia transfer proof Gak nempel sama sekali ya Jadi inilah salah satu keunggulan Dari Maybelline Super Stevinil ink Walaupun glossy finish Dia tuh hitungannya tahan lama Tapi untuk shade yang baru ini Belum aku pake tes ketahanan Aku akan pake di hari ini So nanti akan aku update di akhir video Pastiin tonton videoku sampe habis Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini Semoga informasinya seperti biasa ya Bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Dan jadikan salah satu referensi swatches juga Kalo kalian penasaran nih sama 2 warna barunya Super Stevinil ink Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampe akhir Kalo kalian yang suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Setelah selesai makan disini aku tap menggunakan tisu Ternyata dia tuh sebenernya ada yang nempel tapi kayak tipis banget gitu loh Dan sekarang aku mau zoom aja hasilnya kayak gimana di bibir aku nih Sebenernya dia udah hilang tipis banget di tengah dan pinggirannya Kalo kalian bisa lihat disitu ada perbedaan warna Masih sama dengan yang versi lama Jadi kayak nggak yang sehilang itu ya Dan masih transfer proof Untuk ukuran glossy lips ini emang cukup tahan lama makan makanan berminyak Jadi masih cukup wartube buat kalian yang coba dan beli Kalo misalnya kalian suka nih sama salah satu warna barunya Ins bullshit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.